Sepertinya pria ini cocok jadi aktor. Pemuda 19 tahun di kota Coolidge, Arizona berpura-pura diculik agar ia tidak masuk kerja. Menurut rilis berita yang diunggah di akun Facebook Departemen Kepolisian Coolidge, polisi menemukan pria tersebut dengan keadaan tangan terikat di belakang dan sebuah bandana tersumpal di dalam mulutnya. Pria yang diketahui bernama Brandon Solis itu ditemukan di dekat menara air pada 10 Februari lalu pukul 5.25 sore waktu setempat. Kepada polisi, Solis mengklaim bahwa ia diculik dari rumahnya oleh dua orang pria bermaskar. Solis juga berkata bahwa kedua pria tersebut memukul kepalanya sampai pingsan, membawanya dengan mobil ke tempat ia ditemukan dan meninggalkannya. Setelah mendengar kesaksian itu, detektif dari Kepolisian Coolidge mulai melakukan penyelidikan, termasuk pernyataan Solis yang mengklaim penculikan itu terjadi karena ayahnya menyembunyikan sejumlah besar uang di sekitar kota. Namun detektif tidak menemukan bukti adanya penculikan maupun penyerangan, bahkan setelah melihat video CCTV di depan rumahnya. Penyelidikan itu malah mengungkapkan beberapa ketidak konsistenan dalam pernyataan Solis tentang penculikannya. Investigasi tersebut juga menemukan bukti yang menunjukkan ceritanya dipalsukan dan tidak ada penculikan atau penyerangan yang terjadi. Akibat insiden ini, Solis ditangkap pada 17 Februari lalu atas laporan palsu yang ia buat. Saat diinterogasi, Solis akhirnya mengaku bahwa ia mengarang cerita itu sebagai alasan supaya ia tidak masuk kerja. Ia memberitahu kami bahwa awalnya ia memasukkan bandana ke mulutnya, setelah itu ia melepas ikat pinggangnya dan mengikat tangannya dengan ikat pinggang tersebut. Ia kemudian berbaring di tanah dan berlari ke sisi jalan, di mana seseorang bisa melihatnya dan menunggu, kata Komandan Mark Tercero kepada ABC 15 Arizona. Pihak kepolisian juga mengatakan Solis kemudian dipicat dari pekerjaannya di sebuah pabrik band. Terima kasih telah menonton!